Halo guys, welcome back to my youtube channel kali ini ada berita dari Raffi Ahmad dia memberikan pesan untuk Rafa, terapabila dia sudah tidak ada ini dia beritanya berjualan Raffi Ahmad dalam meraih sukses bukanlah hal yang main-main sejak usia remaja dirinya sudah menjajaki dunia entertain berjualan dari pagi hingga malam demi memberi asa pada cinta-cintanya menyejahterakan hidup keluarga di masa depan Raffi Rella menjadi tulang punggung keluarga mengorbankan jiwa raga demi menggantikan sang ayah yang sudah lama diada ketika Raffi soal terbayar dengan kesuksesan yang diraihnya saat ini tak hanya seperti saya beritik Raffi pun sukses membangun keluarga kecil harmonis bersama Raffi Ahmad dia sering menikmati bahwa anak-anak istri untuk menjaga sangat tercinta namun sebagai bertambah usia Raffi lantang sadar mengingat jika ayahnya dahulu meninggal jadi aku selalu takut karena bapakku tuh murid maksudnya mudah kan sebenarnya aku tidak pernah berpikir gitu jadi yaudah kan kita sekarang hidupnya yaudah buat ibadah dan buat anak aja buat ngapain lagi beneran itu sebenarnya udah menjauh ke depan ya karena aku selain ulang tahun tuh aku udah sempat aku udah sempat karena bapakku tuh bokap gue meninggal berapa sih umurnya 47 tahun meninggal siapapun tak tahu kapan dirinya akan pergi meninggalkan dia yang panah ini tersebut namun Raffi seolah telah mempersiapkan segala hal demi kelangsungan hidup keluarga terutama raffi sering langsung kecilnya berupa bekal pendidikan hingga lulus mulia nanti Raffi ingin Raffi lebih memiliki bekal terutama dalam bidang pendidikan untuk menggantikan sosoknya dalam keluarga nanti jika dirinya benar sudah tiada lagi seolah pokoknya Raffi sudah siapin asuransi pendidikannya tambungannya jadi kalau misalnya suatu hari gua kenapa-napa gak ada semuanya nanti sudah siapin sudah ada pegangan semuanya kuliah-kuliah di luar negeri sampai selesai pun insya Allah sudah tiada lagi pokoknya Raffi sudah siapin asuransi pendidikannya tambungannya jadi kalau misalnya suatu hari gua kenapa-napa gak ada sengahnya sudah disiapin sudah ada pegangan soalnya kuliah-kuliah di luar negeri sampai selesai pun insya Allah gak cukup amin bye see you in the next video selamat menikmati